Pendekar Guntur Jilid 30 Memang, semua itu perbuatan kami kaum cengkiepei. Tapi ini disebabkan kelicikanmu. Mengapa engkau mempergunakan akal licin? Mengapakah sengaja menolak lamaran kengsan bengtong cu kami? Apakah dengan melamar puterimu itu kami telah merendahkan kau? Mengapakah selalu menolak walaupun kami telah mengajukan lamaran berulang kali? Sudah begitu, mengapa sekarang kau malah membangun luita ini? Bukankah itu berarti engkau hendak mempersulit kami? Bukankah itu juga jelas penghinaan besar terhadap cengkiepei kami? Mengapa kau mengadakan peraturan demikian sulit, yaitu pertandingan harus dimenangkan sampai 10 kali? Kau tidak adil maka kau jangan mempersalahkan kami. Oh, begitu kata Bintian Ong Tawar, menurut kau, Hu Pangcu, menjadi sebab semua ini adalah seluruhnya karena aku yang tidak adil sekarang ingin sekali aku bertanya bagaimana aku harus lakukan dan berbuat baru dinamakan adil. Aku akan mencuci teling aku untuk mendengar dengan hormat penjelasanmu. Ditanya begitu Yosian terdiam, tidak dapat ia bilang sesuatu buat menjawabnya. Melihat Yosian terdiam saja, Bintian Ong berkata bengis, Hu Pangcu, jika kau tidak dapat memberikan penjelasan, hari ini jangan harap kau dapat keluar dari Bin Kecung. Waktu itu beberapa orang Bin Kecung yang diperintahkan Cung Cunya, telah kembali dengan menggotong belasan orang cengkiepei, dengan menimbulkan suara yang cukup berisik. Mereka diletakkan di lantai berdampingan dengan Bun Siu Ie berempat. Cuma Hong Su seorang yang dapat berjalan, walaupun tampaknya lesu dan langkah kakinya perlahan dan lambat. Yosian sangat khawatir dan juga bercampur dengan perasaan mendongkol ia berseru, Segala Bin Kecung yang sebesar telur busuk, dapatkah untuk menahan aku orang siu? Bintian Ong tidak gusar, ia sebaliknya tersenyum. Jika kau tidak percaya, kau boleh lihat saja nanti katanya, sebagai jawabannya. Waktu itu dan tetarap barat muncul seorang pemuda yang mukanya tampan dan pada punggungnya menggembol pedang, Pakaiannya serbab putih dan singkat, sikapnya gagah sekali. Cuma saja pada sepasang matanya yang bersinar tajam itu memancarkan sinar yang jahat dan mengandung kelicikan ia berdiri menghadapi Bintian Ong, Setelah menjura memberi hormat diam, terus ia bilang, Dalam urusan ini yang bersalah ialah partai kami, untuk dibuat menyesal pun sudah terlambat tapi karena di pihak Chung Chu tidak menderita kerugian apa-apa, Baiklah Chung Chu mau memikin habis saja urusan ini. Aku yang muda, Kang San Beng, mau aku mentaati peraturan bertanding di atas Lui Tai, Andai kata dalam sepuluh gebrakan aku tidak memperoleh kemenangan biarlah nanti aku mengajak kawanku berlalu dari sini. Aku berjanji untuk selamanya tidak akan mengganggu lagi pada Bin Ke Chung. Bagaimana pendapat Chung Chu? Bintian Ong tidak menyangka bahwa Kang San Beng dapat berkata seperti itu, sehingga sejenak lamanya ia jadi berpikir. Oleh karena Kang Tong Chu mau mengaku keliru, baiklah, aku pun tidak sudah berlaku keterlaluan, sahutnya setelah lewat sekian lamanya. Pong Chu, Andai kata kau tidak memiliki urusan, silahkan kau pergi lebih dulu, tentang pertandingan baiklah itu tidak usah dilakukan lagi. Pong Chu tidak memiliki harapan untuk memperoleh kemenangan tentang orang-orang kaummu ini, biarlah mereka ditinggal lagi beberapa hari di sini. Sampai OEY Tiang Su Pong Chu datang sendiri kemari untuk membereskan persoalan kita, di waktu itu pasti aku akan membebaskan mereka. Kang San Beng terdiam sejenak, mukanya berubah jadi merah karena di waktu itu ia benar jadi serba salah. Yosian Gusar bukan main, ia bilang nyaring, Kang Lao T, buat apa kau adu lidah dengan iblis tua itu? Lihat saja, ia sanggup menahan kita atau tidak? Bin Tian Ong tertawa bergelak-gelak, dengan metu, tajam ia memandang kepada Ho Pang Chu dari Cheng Kiepe tersebut, kemudian ia menunjuk kepada Bun Siu Iei, terus ia bilang. Apakah kalian yakin bahwa kalian sanggup melawan menang mereka bertiga dan ia pun telah menunjuk kepada Yit Hoi dan Yit Siu? Muka Yosian berubah jadi pucat, seperti Kang San Beng, ia jadi berdiam diri saja. Syukur di waktu itu telah datang seorang pengawal Bin Kie Chung yang memberitahukan telah datang OEY Tiang Su, Pang Chu dari Cheng Kiepe, membuat Tian Ong jadi heran, karena tidak disangkanya ketua dari Cheng Kiepe datang demikian cepat. Ia segera berpikir untuk mengambil sikap kelak jika berhadapan dengan ketua dari Partai Benderah Hijau itu. Di pihak Cheng Kiepe mereka jadi sangat girang mengetahui kedatangan ketua mereka, segera juga terdengar suara tertawa dan bisik-bisik di antara mereka, rupanya mereka telah terbangun semangatnya. Segera juga terlihat munculnya OEY Tiang Su, yang diiringkan belasan orang partainya ia memiliki potongan. Muka, empat persegi dan telinganya besar, hidungnya apa yang disebut sebagai hidung singa dan mulut harimau. Demikian juga dengan sepasang matanya sangat bengisia memelihara kumis pendek, bajunya adalah baju hitam panjang di lapis mantel merah tua yang gedom berangan, langkah kakinya pun lebar. Tian Ong segera menyambut, memberi hormat ia tertawa dan berkata, Aku si orang Shibin tidak mengetahui OEY Pangcu datang, aku tidak dapat menyambut dari jauh-jauh, harap dimaafkan. OEY Tiang Su segera melihat jelas menggeletaknya Bun Siu Ie beramai, mukanya seketika berubah. Tapi dengan cepat ia dapat bersenyum. Malah dengan sikap dan kata-kata yang manis ia bilang. Aku OEY Tiang Su, telah mendengar berita bahwa Bintai Hiap merayakan hari ulang tahun dan sudah selayaknya aku datang untuk memberi ucapan selamat akan tetapi urusan partai ku banyak yang harus diselesaikan, Menyesal aku datang terlambat maka itu, aku mohon diberi maaf. Terima kasih, terima kasih kata Bintian Ong berulang kali, sebenarnya mengundang Pangcu pun aku tidak berani. OEY Tiang Su tertawa, tapi mendadak ia mengerutkan sepasang alisnya, ia terus menoleh memandang tajam kepada Yosian dan Kang San Beng. Sambil menunjuk kepada orang-orang Ceng Kiepe tertawan dan sudah tidak berdaya itu, segera tanyanya, apa artinya semua ini? Kang Tong Cu tanda seru. Muka Kang San Beng berubah jadi pucat pula, sekian lama ia tidak dapat menjawab. Bintian Ong tertawa dalam hatinya, dengan sabar ia berkata, OEY Pang Cu, silahkan kau bertanya kepada Hong Su, nanti segala urusan akan jadi jelas ia pun menunjuk kepada si Raja Pencuri yang sudah mati kutunya. Cepat bagaikan kilat OEY Tiang Su menyambar tangan Hong Su. Dicekalnya kuat sekali, malah ia telah memerintah bengis, cepat kau bicara. Di waktu itu keadaan Hong Su harus dikasihani ia telah tertotok kuang tan, benar ia sudah ditolongi Hiam Luang, sampai ia bisa berjalan, akan terapi tenaganya sudah habis, tidak dapat ia bertahan dari cekalan bengis ketuanya itu, tubuhnya segera gemetaran keras ia segera saja menjelaskan semuanya. OEY Tiang Su memandang bengis kepada Yosian setelah ia mendengus beberapa kali, ia menghela nafas dalam-dalam. Bintai Hiap, terus ia bilang kepada Bintian Ong dengan suara yang tidak begitu keras, menyesal, Semua peristiwa ini terjadi di luar tau ku, walaupun demikian aku nanti mempergunakan peraturan perkumpulanku untuk menghukum kepada mereka ini. Hanya saja mengenai OEY Tiang Su berhenti sejenak, untuk mengawasi kepada Binti Yoi dan yang lainnya, baru ia menambahkan, mengenai mereka ini, Dengan memandang mukaku, aku harap kau mau mengijankan aku membawa mereka pergi, untuk dibebaskan. Mereka dari partai persilatan ternama, dan juga bukan seperti partai kami yang dapat bermurah hati terhadap siapa saja, maka aku ingin memberitahukan bahwa selanjutnya lebih bijaksana kalau Tai Hiap berhati-hati untuk pembalasan. Bintian Ong tertawa lebar. OEY Pangcu aku orang Shibin Girang untuk kejujuran kau ini katanya ia lantas menunjuk kepada Bun Siu Ie semua, Barulah ia bilang, OEY Pangcu hendak mengurus mereka itu, baiklah, aku pun tidak akan menarik panjang lagi. Tentang Bun Siu Ie dan orang itu lainnya, jika benar seperti kata Pangcu, mereka hendak datang pula kemari, Baiklah, pada waktunya aku nanti menyambutnya dengan sebaik-baiknya. OEY Tiam Suu tertawa. Jika memang Tai Hiap mengatakan demikian, baiklah aku jadi mirip orang Kie yang menghawatirkan langit rubuh katanya kemudian. Ia lantas membungkuk untuk membuka totokan pada Bun Siu Ie, guna dibebaskan. Tapi jago itu ditotok Kuang Tan dengan kera menoto istimewa, tidak berdaya Pangcu dari Cheng Kiepe tersebut membebaskan jago itu. Hal ini tentu saja membuatnya jadi heran bukan main. Di dalam hatinya ia berkata, Untuk urusan ilmu menotok latihanku lebih dari cukup, karena telah puluhan tahun lamanya dan juga mencapai tingkat yang tinggi, aku telah mempelajari ilmu menotok dari berbagai partai di seluruh negeri, aku dapat menotok dan aku dapat juga membebaskannya. Maka aneh sekali sekarang ini justru aku gagal apakah di sini menyelip keracunan. Karena penasaran, ketua Cheng Kiepe berusaha menolongi Itsyu dan Ittui ia tetap gagal, bahkan kedua ahli pedang itu mendelik matanya, mengawasi ia dengan sikap gusar sekali. Mereka memperlihatkan sikap tidak puas dan juga mengeluarkan suara yang tidak begitu jelas, rupanya karena terlalu sakit dan mendongkol. Mau atau tidak dengan sikap dan wajah bertanya, Oaye Tiam Su telah menoleh memandang kepada Bin Tian Ong. Oaye Pang Chu, kata Tuan Rumah tertawa, mereka ini semua telah ditotok seorang gagah yang aneh luar biasa peristiwa itu. Aku orang Shibin tidak menyaksikan sendiri, hanya aku mendengarnya saja, orang gagah itu memang hebat luar biasa, sayang aku tidak bertemu dengannya. Jika tidak, pasti dapat aku menjadi perantara untuk mengadakan pertemuan antara Pang Chu dengan dia. Apakah benar dia seorang aneh menggerutu Oaye Tiam Su penuh kegusaran karena ia lebih besar dugaannya Bin Tian Ong tengah mempermainkannya. Bin Tian Ong cuma tertawa sambil mengangkat bahunya. Oaye Tiam Su coba menyabarkan diri, tapi di dalam hatinya ia berkata, jika di belakang hari aku tidak bisa memampusi engkau sampai tidak ada tempat untuk mengubur, bersumpah sampai mati juga aku tidak mau sudah. Walaupun demikian, wajahnya tetap berseri-seri, bahkan ia bisa memperlihatkan senyumnya. Bin Tai Hiap, kau memuji terlalu tinggi pada orang itu katanya kemudian aku percaya bahwa kau belum pernah bertemu dengannya. Bin Tian Ong hendak memberikan jawabannya, atau Yosian yang gusar bukan kepalang, mendahulunya menjawab sambil berseru. Pang Chu, jangan percaya bangsa tua ini. Tadi malam orang aneh itu bersama dengan Siang Bu dan Tan Go San serta dua orang gadis itu telah datang ke Tsu San Cung. Mereka mengacau dan menimbulkan keonaran, mana mungkin sekarang ia mengatakannya tidak kenal tanda seru. Oaye Tiam Su memandang Tsuan rumah. Bin Tai Hiap, katanya, aku datang kemari untuk menyudahi urusan ini, maka paling benar kau sebutkanlah siapakah orang itu yang telah menotok kawan kami ini. Baru saja berhenti pertanyaannya itu, belum lagi Bin Tian Ong memberikan jawabannya, dari tetarap timur terdengar suara tertawa nyaring, disusul dengan melesatnya sesosok tubuh yang bagaikan bayangan turun di depannya ketua partai bendera hijau itu. Karena herannya, Oaye Tiam Su mundur dua tindak ke belakang, setelah itu ia mengawasi sehingga ia melihat seorang dengan kulit muka seperti kulit mayat berdiri di depannya, laksana patung batu, biar ia gagah, ia toh terperanjat juga, baru sejenak kemudian ia tertawa dingin. Tuan, siapakah kau? Tegurnya, benarkah semua orangku dirubuhkan olohmu? Orang yang mukanya seperti mayat itu seorang muda, mengawasi dengan tajam. Tidak salah jawabnya. Tepat sekali. Memang semua itu adalah perbuatanku. Terhadap kawanan maling seperti tikus keparat tidak tahu malu itu, yang sebenarnya harus mampus, aku sudah berlaku sungkan dan terlalu murah hati. Tentang namaku, kau tidak berderajat untuk menanyakannya. Oaye Tiam Su belum berusia empat puluh tahun tetapi ia telah membangun Cheng Kiepei, dia mengetuai anggotanya di tiga provinsi yaitu Kangso, Awopak dan Anhur yang berjumlah dua atau tiga ribu jiwa. Maka di alas seorang besar, pula, tidak biasanya ia turun tangan sendiri, kalau sekarang ia telah datang ke Hoyu, itulah disebabkan berulang kali ia menerima laporan hebat dari Yosian, wakil ketuanya itu. Waktu ia tiba di Tsu San Chung, ia diberitahukan Yosian sudah pergi ke Bin Ke Chung, maka ia segera menyusulnya, tidak pernah ia menduga bahwa peristiwa telah terjadi demikian hebat, walaupun bagaimana ia harus menjaga diri, sebab kalau ia rubuh, runtuhlah partainya. Andai kata menang, ia masih khawatir orang mengatakan ia menghina Bin Ke Chung yang disatroni itu, ia memikir untuk melampiaskan kemendongkolannya di lain kesempatan, ia tidak menyangka, sekarang ia berhadapan dengan si pemuda yang tidak dikenalnya, yang sikapnya demikian sombong dan angkul. Ia sampai melengat memperdengarkan tertawanya yang menusuk telinga. Tahukah engkau, siapakah aku ini? Tanyanya dengan muka merah karena murka bukan main. Aku tidak memperdulikan siapa kau adanya, menyahuti pemuda itu dengan suara yang di dalam. Tidak lebih tidak kurang, tentulah kepalanya si penjahat. Bukan kepala gusarnya Oe Ye Tiam Su. Aku kepala penjahat. Aku Oe Ye Tiam Su kau sendiri siapa? Kau berani demikian kurang ajar di depanku? Ia berseru karena dadanya seakan juga hendak meledak akibat kemarahan yang begitu meluap. Oe Ye Tiam Su? Maaf, aku tidak kenal kata pemuda itu setelah mengulangi nama Oe Ye Tiam Su beberapa saat. Mungkin ini disebabkan aku muncul belum lama. Lalu ia menoleh ke arah tetarap barat dan bertanya. Cuan Tuan, Oe Ye Tiam Su itu mahluk apa? Apakah kalian mengetahuinya? Pertanyaan itu dijawab tertawa ramai di tetarap barat. Hati Oe Ye Tiam Su panas luar biasa, belum pernah orang menghina dia di muka umum seperti sekarang ini. Mukanya jadi guram, alisnya bangun berdiri, tapi belum lagi ia bertindak ia sudah didahului oleh Kang San Bing. Rupanya Kang San Bing sejak tadi sangat mendeluh dan panas hatinya menyaksikan sikap dan tingkah si pemuda berkulit mayat. Di lain pihak memang ia juri, maka itu timbul niatnya yang busuk, yaitu diam-diam menyerang dengan lima senjata rahasianya yang merupakan Piau. Kebetulan ia menyerang, di waktu itu keadaan tengah riuh sekali berisik oleh suara tertawa, maka suara menyambarnya Piau itu tertindih oleh suara berisik tersebut. Si pengemis bermuka mayat itu benar-benar lihai, matanya juga sangat tajam ia melihat kecurangan Kang San Bing, segera ia mengulur tangannya untuk menyerang. Tepat pundak dari Kang San Bing kena terhajar, ia segera meringkel tubuhnya, menggigil dan berjongkok, sedangkan matanya mendelik, kulit mukanya berkerut. Ia seperti menderita kesakitan hebat. Lima batang Piau mengenai tubuh sasarannya, tapi semua senjata rahasia itu runtuh ke tanah, orang yang diserang tidak kurang suatu apapun juga. O.I.Y. Tian Su mengerutkan alisnya, belum pernah ia menyaksikan orang dengan kepandayan seperti yang dimiliki pemuda ini. Ia tidak pernah juga kenal partai mana yang memiliki ilmu silat demikian lihai. Di tetarap timur pun orang semuanya heran bercampur kagum, tidak terkecuali beberapa orang yang kenal dengan pemuda itu. Setelah menghajar Kang San Bing, pemuda ini dengan dingin memandang O.I.Y. Tian Su. Bukan main sulitnya ketua Cheng Kiepe ini, yang untuk sementara waktu berdiri tercengang, tindakan apa yang harus diambinya. Berdiam salah, berlalu juga salah, ia harus mempersalahkan Kang San Beng, yang main curang itu ia sendiri kalau dibokong, pasti ia bertindak seperti pemuda itu. Di kala orang berdiam Bintian Ong menjurah kepada si pemuda, katanya, Tai Hiap, aku bersyukur untuk bantuanmu ini. Aku orang Shibin, aku akan ingat sekali budimu ini. Tapi aku tinggal di sini, musuhku banyak, entah bagaimana jadinya nanti, maka. Si pemuda mengangkat tangan kanannya mencegah Bintian Ong lebih jauh, jika mereka mau pergi, tidak dapat aku mencegah mereka, hanya lain dari itu O.I.Y. Tian Su. Bukankah tadi dia yang menyuruh Chung Chu menyerahkan aku padanya sekarang aku berada di depan, aku mau lihat, dia hendak mengatakan apa. Chung Chu menyebut rumahmu, apakah itu disebabkan Chung Chu khawatir pembalasan mereka di belakang hari? Baiklah sekarang aku beritahukan kalau mereka mau pergi, mereka boleh pergi, hanya mereka harus pergi semua, berikut cabangnya. Dan mereka harus pergi dari provinsi. Ini, tidak dapat mereka menginjak sekalipun dengan sebelah kaki saja. Darah O.I.Y. Tian Su jadi naik mendidih, karena dadanya dirasakan ingin meledak. Tuan, kau begitu jumawa dan congkah, kau tentu mengandalkan kepandayanmu, bukan ia bilang, kau harus mengetahui di dalam kalangan Kang Ngong, di luar orang masih ada orang lainnya, di luar langit ada langit lain lagi. Maka dari itu, aku O.I.Y. Tian Su, aku tidak puas. Cheng Kie Pai memang tidak terkenal, akan tetapi tidak dapat hanya sebab katamu itu aku harus membawa pindah dari sini. Si pemuda tetap tertawa dingin dengan sikapnya yang sinis dan congkah. Habis, apa maumu maka kau perintahkan Bintai Hiap menyerahkan aku tanda seru tanyanya, aku bilang terus terang, kau puas atau tidak terserah kau sendiri, jika kau tetap tidak puas mari, mari kita mengadu kepandayan kita. O.I.Y. Tian Su tertawa lebar. Aku O.I.Y. Tian Su, tidak pernah aku bertempur dengan Bu Beng Xiaokat. Katanya Jumawa, ia menyebut pemuda itu dengan sebutan Bu Beng Xiaokat, yaitu si maling kecil yang tidak bernama. Pemuda itu gusar. Apa? Berani kau memandang enteng padaku? Tanda seru segera juga sebelah tangannya melayang di muka ketua Cheng Kiepe itu, sampai ketua perkumpulan itu harus mundurnya lebih berapa kaki, mukanya pucat, ia terkejut untuk serangan tersebut. Pemuda itu tidak menyerang terus, ia menahan tangannya, tubuhnya pun tidak bergerak. Berdiri tetap di tempatnya, ia menurunkan tangannya, dan bersenyum. Jangan takut katanya halus, hari ini aku tidak akan melukai kau. Ada lain kesempatan jika memang engkau tidak mau mendengar kataku, di waktu itulah tidak ada tawar-menawar lagi. Aku akan turunkan tangan keras padamu. Kau baiklah mendengar nasihatku, lantas kau menarik diri, berlalu dari wilayah Kang Soe ini jika tidak, di belakang hari kau akan menyesal lagingnya sudah terlambat. Tanda seru. Di belakang Oe Yee Tiam Suu berdiri belasan orang kawannya, yang sikapnya garang. Mereka itu gusar, asal diberi perintah, mereka segera akan turun tangan, tapi Oe Yee Tiam Suu tidak memberikan perintahnya. Sebaliknya, ia telah menghela nafas dalam. Di dalam hal-hal selama beberapa hari ini, pihakkulah yang salah katanya kemudian. Maka dari itu, biar bagaimana, tidak dapat aku bertempur dengan kau tuan. Hanya sayang tidak dapat aku mengetahui si dan namamu. Lain tahun, jika gunung hijau tidak berubah, nanti kita bertemu pula ia terus menoleh ke belakang, untuk menggapai. Maka belasan orangnya maju serentak. Bahwa mereka ini semua perintahnya, ia memandang kepada si pemuda dan Tian Ong untuk memberi hormat, dan mengucapkan, sampai ketemu. Bin Tian Ong membalas hormat. Ia maju dua tindak. Oe Yee Pai Chuu, maaf, tidak dapat aku mengantar lebih. Jauh katanya kemudian. Sebaliknya, pemuda itu berkata dengan suara yang dingin, Oe Yee Tiam Suu, jika kau tidak menarik diri seperti. Apa yang kuperintahkan jika nanti kita bertemu lagi, itu artinya sudah saat kematianmu. Sepasang alis ketua Ceng Kie Pai bangun karena murka bukan main, mukanya berubah jadi guram sekali, namun ia tidak mengatakan apa, ia ngeloyor terus. Masih si pemuda mengawasi punggung orang, sampai kemudian terlihat tubuhnya bergerak, di mana pemuda itu melesat sangat gesit sekali, mencelat terapung tinggi, melompat ke kanan tetarap barat, maka di lain saat ia ludah lompat pula melewati tembok pekarangan, terus lenyap di lain sebelah bagian lainnya. Menyaksikan ilmu meringankan tubuh yang begitu tinggi, yang dapat melompat selain tinggi juga sangat jauh, semua hadirin jadi memandang tercengang dan kagum luar biasa. Baru setelah lewat sejenak, Binti Yang Ong memecahkan kesunyian dengan kata yang nyaring, ia berkata, sekarang marilah kita mulai pula dengan pibu di atas luitai. Andai kata ada saudara yang menganggap peraturan terlalu keras, silahkan mengutarakannya. Aku memberi waktu satu jam setelah berkata, ia lalu kembali ke tetarap timur. Hiam Loang tertawa, ia bilang kepada orang banyak dengan suara yang nyaring, pemuda itu lihai sekali, ia dapat membuat orang mundur tanpa bertanding lagi, itulah hebat, dia sungguh mengagumkan sekali. Kata-kata ini merupakan isyarat untuk mereka yang mengetahui, agar mereka jangan membuka rahasia si pemuda, rahasianya Kuang Tan. Beberapa orang mengetahui Kuang Tan pasti lihai, tapi mereka ini tidak berani menyangka dia. Untuk sementara ramailah orang berbicara, sebab aneh mundurnya orang cengkiepe itu. Baru kemudian terlihat seorang keluar dari tetarap barat, dia menghampiri Tian Ong, untuk memberi hormat sambil berkata, Aku yang rendah Sang Kui Ong, aku mewakili pihak barat untuk mengutarakan sesuatu dan harap Bintai Hiap dapat menerimanya. Binti Yang Ong segera bangkit, membalas pemberian hormat orang itu. Silahkan bicara, Sang Giesu katanya mempersilahkan. Aku bicara tentang batas pertandingan sepuluh kali, kata Sang Kui Ong, tidak dapatkah itu dirubah menjadi hanya tiga kali? Juga baiklah jangan dipakai batas usia, cukup asal seorang tidak mempunyai istri. Andai kata usul ini tidak dapat disetujui Tai Hiap, aku hendak menyarankan lainnya, yaitu supaya Puteri Tai Hiap sendiri yang naik ke panggung sebagai Tai Chu, siapa yang dapat mengalahkan Tai Chu, ia menjadi menantunya Tai Hiap. Bagaimana? Mendengar itu, Binti Yang Ong tertawa lebar. Usul yang pertama, perihal pengurangan batas pertandingan dan usia, masih dapat aku menyetujuinya, katanya kemudian. Hanya saran anakku menjadi Tai Chu, itulah sulit untuk dipertimbangkan. Anakku cuma satunya, cuma manusia bukannya naga atau harimau, mana dapat ia melawan begitu banyak orang yang menantangnya. Tidakkah dengan demikian ia tidak akan dapat melakukan tugasnya, dengan sebaiknya? Bukankah begitu, Sang Giesu? Tanda seru, Sang Kui Ong memang hendak menjawab atau siang bu telah mendahului aku pikir bagaimana kalau begini saja berkata pemilik peternakan tersebut. Kita jangan merobah syarat pertandingan, kita robah itu dengan Hiam Loang. Lociampuo yang menjadi Tai Chu, siapa dapat mengalahkan dia mendapat orang dan pedang? Tidakkah usul yang singkat tanda seru? Sang Kui Ong gelengkan kepalanya. Mengenai usul ini, aku tidak dapat mengambil keputusan sendiri, ia bilang, nanti aku berdamai dulu, baru aku memberikan jawaban kami. Maka ia kembali ke Tetarap Barat. Siang Bu dapat menerkah hati bin Tian Ong, ia makanya ikut bicara, Tian Ong ingin memperoleh menantu yang tampan dan gagah setelah melihat Kuang Tan, ia segera setuju pemuda itu sebagai calon menantunya. Giok Chu pun sangat kagum atas kegagahan pemuda tersebut hanya itu kesangsiannya Chung Chu itu, ialah Kuang Tan suka naik ke Lui Tai atau tidak, asal dia mau, perjodohan pasti tidak meleset lagi. Karena ini, orang Shishan itu mengajukan sarannya, ia bimbang untuk memutuskannya. Terlebih lagi, setelah Siang Bu memberikan usulnya, ia bisa menerimanya usul tersebut ia tahu majunya Hiam Loang akan membuat semua orang di Tetarap Barat itu mundur sendirinya. Hiam Loang dapat menerkah maksud Siang Bu ia mengawasi sahabatnya itu, dan katanya, Laote, saranmu itu berarti menutup jalan. Waktu itu dari Tetarap Barat telah muncul tiga orang, satu di antara mereka telah berkata kepada tuan rumah, kami telah mengadakan pembicaraan sebenarnya kami mengetahui dibangunnya Wanyo Tai ini disebabkan urusan Tai Hiap dengan pihak Ceng Kiepe, maka dari itu kami pun datang untuk menonton saja, sekarang urusan dengan Ceng Kiepe itu sudah beres, syukur. Mengenai perjodohan, kami kira Tai Hiap sudah mendapatkan pilihan sendiri, dari itu untuk apakah kami harus naik pula di panggung menjadi perintang? Oleh karena itu, kami memutuskan untuk pulang saja. Hanya nanti, di hari kegirangan kami bersabar hati menantikan untuk datang mengercok secangkir dua cangkir arak. Tian Ong mengurut jenggotnya, ia tertawa, wajahnya berseri-seri. Itulah pasti katanya, saudara-saudara sudi datang sendiri, itulah bagus, memang untuk mengundangnya aku khawatir tidak ada kesempatan. Ketiga orang itu tertawa, mereka memberi hormat, lantas mereka mengundurkan diri untuk pergi keluar. Maka yang lain-lain, yang menanti di bawah tetarap lantas bangkit, untuk turut berlalu. Tian Ong cepat-cepat pergi ke pintu guna mengantar mereka semua. Sesungguhnya badai dasyat di Bin Kecung telah lewat setelah angin lewat dan hujan berhenti berarti langit jadi terang-benderang dan tenang. Demikian juga dengan semua penghuni Bin Kecung, semuanya jadi bergembira karena bahaya telah lewat. Setelah mengantar semua tamu, Tian Ong menghampiri Hiam Loang dan Siang Bu untuk berbicara perlahan, setelah mana kedua orang sahabat itu pun mengundurkan diri dari tetarap timur. Kuang Tan telah merebahkan diri di dalam kamarnya, ia tengah berpikir untuk mempersiapkan diri melanjutkan perjalanannya ke kota raja dan pamitan kepada tuan rumah. Waktu itulah ia mendengar suara langkah kaki, di mana ia telah mengetahui beberapa orang tengah mendatangi. Namun ia rebah terus, sampai munculah Hiam Loang dan Tan Gosan serta Siang Bu. Ia segera bangun duduk di tepi pembaringan waktu melihat orang itu menolak pintu dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Hiam Loang tertawa lebar menyaksikan orang tengah rebah dan telah duduk di tepi pembaringan. Lao T, jangan kau bersikap pura bodoh katanya gembira, sepak terjangkau tadi telah memadamkan api berkobar sampai oeyetiam susi cabang atas dapat dengan begitu saja disuruh angkat kaki. Sungguh kau membuat kami sangat kagum. Kau tahu, berkata sampai di situ, ia berhenti, kemudian sambungnya sambil tersenyum, urusan Lui Tai juga ikut jadi beres karenanya. Hiam Loang segera juga menceritakan pembicaraan di luar tadi dengan Bintian Ong. Kuang Tan bangun dari pembaringannya, ia mengawasi dua orang itu, kemudian dia menjeleng perlahan, Maaf lo Chiampo ada apakah sebenarnya? Aku siorang tua, aku ingin minta secangkir arak kegirangan, menyauti Hiam Loang. Aku juga kata siang bu, yang ikut tertawa. Apa? Arak kegirangan apakah itu si pemuda lelah bertanya dengan sikap heran. Hiam Loang mengawasi terus, hanya saja sekarang ia berhenti tertawa. Laote bagaimana kau lihat ilmu silat Giyo Echu dan Lin Eng tanya Hiam Loang kemudian. Ditanya begitu, muka kuang Tan merah. Ilmu silat mereka cukup sahutnya. Hiam Loang menepuk tangan, dia tertawa. Bagus. Serunya, maka, jadilah aku siorang perantaraan yang sukses. Kuang Tan segera menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak dapat, Lo Chiampo, katanya. Nona itu masih ada orang tuanya. Lagi pula, sekarang ini bengkau tengah berjuang, dan aku tengah melaksanakan tugas yang diberikan oleh kau cu, Maka dari itu, mungkin masih memakan waktu dua tahun atau lima tahun lagi, atau mungkin pula sepuluh tahun, perjuangan bengkau baru selesai. Karena itu tidak bisa aku sekarang ini membicarakan urusan wanita. Maafkanlah, Lo Chiampo. Setelah berkata begitu, kuang Tan membungkukan tubuhnya, ia memberi hormat kepada jago tua itu dengan memperlihatkan sikap menyesal. Hiam Loang tertawa, ia mengangguk. Untuk itu kami memang mengetahui, asal kau mau mengucapkan satu patah kata saja, bahwakah setuju dengan kedua nona itu, mereka akan menantimu, sampai kapanpun juga, sepuluh tahun, dua puluh tahun, atau lima. Puluh tahun, mereka akan tetapi menantikanmu muka kuang Tan berubah merah. Terlebih bijaksana sekarang ini kita tidak membicarakan. Dulu urusan jodoh. Karena mengikat tanpa waktu yang pasti, hal itu akan membuat hatiku tidak tenang, Lo Chiampo, karena membatasi kebebasan kedua nona itu. Tapi itu. Tapi aku berjanji, begitu perjuangan bengkau selesai, maka aku akan mulai memikirkan urusan jodoh. Hiam Loang tersenyum, sedangkan di dalam hatinya ia berkata, pemuda ini benar keras hati dan memang dapat. Dipercaya untuk perjuangan, di mana ia tetap mencurahkan seluruh perhatiannya untuk perjuangan yang berhasil. Hmm. Jika saja bin Lao T bisa memperoleh menantu seperti dia, tentu tidak akan kecewa. Begitulah, setelah bercakap-cakap beberapa saat lagi, tampak Hiam Loang bersama siang bu minta diri dan kemudian hasil pembicaraan mereka dengan kuang Tan telah disampaikan kepada bin Tian Ong. Dia benar, memang sekarang ini justru kita pun harus berusaha mendukung dan membantu bengkau. Biarlah, sementara ini memang lebih baik kita tidak membicarakan urusan jodoh. Tapi yang pasti, memang kita mengetahui ada kecocokan di antara mereka, hanya seng waktu juga kelak yang akan menentukan sekarang yang terpenting sekali adalah berjuang membantu bengkau. Semua orang setuju, dan mereka sore itu mengadakan perjamuan, untuk menghormati kuang Tan, membuat pemuda itu jadi kikuk dan canggung. Apalagi Hiam Loang tidak hentinya telah bergurau menyendir tentang hubungan kuang Tan dengan kedua nona manis itu, membuat pipi kuang Tan seringkali berubah merah, karena dia malu bukan main. Setelah perjamuan itu telah berlangsung, kuang Tan baru mengemukakan maksudnya yang hendak pamitan besok pagi melanjutkan perjalanannya ke kota Raja. Ia menjelaskan bahwa persoalan di bin Kecung telah selesai. Karenanya ia dapat segera meninggalkan tempat ini untuk melanjutkan perjalanannya, guna melaksanakan tugas yang diberikan Tio Bukie, kau cu bengkau. Begitulah, dengan perasaan berat. Bin Tian Ong dan yang lainnya berusaha untuk membujuk si pemuda, agar berdiam dulu beberapa saat di bin Kecung, tapi juga mereka menyadari betapa pentingnya tugas yang tengah dilakukan oleh kuang Tan. Mereka tidak berani mendesak terus, hanya mereka mengatakan, jika kuang Tan bermaksud kembali ke tengah bengkau, agar ia mencari mereka, karena mereka dalam beberapa hari ini beramai-ramai, akan pergi menggabungkan diri dengan bengkau. Kuang Tan memberikan janjinya, dan ia pun mengucapkan syukur atas kesediaan dari jago tua itu, yang bermaksud untuk membantu bengkau. Begitulah, perjamuan itu berlangsung sampai larut malam, baru mereka berpisahan. Begitu matahari fajar meningsing, kuang Tan telah pamitan dengan bin Tian Ong dan yang lainnya. Juga kepada Gio Echu dan Lin Eng. Kedua gadis itu tampak merasa berat harus berpisah dengan pemuda yang mereka kagumi itu. Juga semangat mereka seperti ikut terbawa oleh kepergian kuang Tan. Mereka memesan agar kuang Tan sering-sering mengunjungi mereka. Kuang Tan melarikan kudanya dengan cepat, sehingga ia membuat dirinya terkurung dengan debu, sampai kepala dan tubuhnya, juga kuda tunggangannya itu, tertutup seluruhnya, tinggal matanya saja yang bersinar. Inilah disebabkan, selama tiga hari dan dua malam ia melarikan terus kudanya tanpa pernah berhenti, ia hanya singgah seperlunya saja. Setelah masuk wilayah Provinsi Soatang, dari Liao Siya ia memotong ke Tainan dan Hamtan, menuju ke Cio Kecung. Tadi saja ia singgah di Siho, untuk tiba di Cio Kecung ia harus melalui lagi perjalanan tiga atau empat ratus li, sedangkan waktu itu lewat tengah hari. Ia menduga di waktu maghrib, ia akan sampai di kota sebelah depan, karena itu untuk minum pun ia tidak menghentikan kudanya, ia terus saja melarikan kuda tunggangannya dengan keras dan cepat. Mulanya Kuangtan berpikir Liao Siya melintasi kecamatan Tekoan lalu ke kota Chong Chiu, terus ke kota Raja, namun ia pikir, setibanya di kota Raja, di mana ia akan segera mulai kerja dan juga jarak yang akan ditempuh jauh lebih sulit. Karenanya, ia memutuskan mengambil jalan Kuangtan. Di tengah jalan ia berpikir, entah di kota Raja apa yang akan ku hadapi. Mudahan saja tugas yang diberikan Tio Kau Chiu dapat ku laksanakan sebaik-baiknya. Mulai lohor, tibalah Kuangtan di Khao Ip. Jauh di depannya, samar-samar dia melihat tembok kota kecamatan itu, yang ia duga masih ada seperjalanan kurang lebih 30 li. Maka ia mencambuki kudanya yang dilarikan dengan cepat. Jauh di sebelah depan, Kuangtan melihat debu mengepul naik, sewaktu mendekati telinganya pun mendengar derap kaki kuda yang cukup banyak, segera ia melihat lima penunggang kuda tengah melarikan kuda tunggangan mereka dengan cepat. Dua orang penunggang kuda terdepan yang seorang membawa seorang laki tua, dan yang seorang lagi membawa seorang wanita yang tengah menangis sedih. Pasti mereka orang jahat pikir Kuangtan. Maka ia segera menghadang di tengah jalan, cambuknya disabitkan ke depan. Dua penunggang kuda terdepan kaget, mereka menahan kuda mereka. Karena itu mereka diterjang tiga ekor kuda yang di belakang, yang agaknya tidak sempat menahan kuda mereka masing. Syukur dua ekor kuda yang di depan itu tidak kerubuh, penunggangnya telah berteriak-teriak memaki dengan suara yang kasar. Untuk sejenak, kelima penunggang kuda itu melengak, meti mereka melihat, penghadangnya adalah seorang pemuda yang penuh debu baik kudanya maupun penunggangnya, dan mirip dengan mereka sendiri, yang keadaannya sangat kotor dan penuh debu. Eh, bocah kurang ajar kau cari mampusmu sendiri Tanda Seru akhirnya salah seorang di antara mereka membentak apakah kau tidak memiliki biji mata sehingga kau berani merintangi sesan Ngo Kui Tanda Seru berkata begitu ia berhenti sejenak, kemudian membentak dengan suara meninggi dan bengis sekali, cepat minggir. Kuang Tan memang seperti ingin mencari gara, tidak mau menyingkir. Pula julukan sesan Ngo Kui benar menarik perhatiannya, julukan yang berarti lima setan dari sesan aku tidak peduli siapa itu sesan Ngo Kui sahutnya berani sekali, ia malah tertawa dingin, bukankah sekarang ini siang hari? Bagaimana kalian berani menculik orang? Jika kalian mau lewat, boleh, asal kalian tinggalkan kedua orang itu. Rupanya bocah ini orang asing kata penunggang kuda yang bicara tadi, dia terus tertawa terbahak. Eh, apakah kau tidak pernah menyelidiki dulu, siapa kami ini? Apakah kau sudah bosan hidup? Kalau benar bocah, serahkanlah jiwamu. Malah setelah berkata begitu, ia segera maju dan menghunus goloknya, untuk membacok. Kuang Tang tertawa mengejek, sambil berkelitia mengulurkan tangan kirinya, untuk mana orang itu menjerit secara tiba-tiba sekali dan goloknya terlepas, jatuh ke tanah. Sedangkan tubuhnya dibetot sampai di lain saat wanita di tangannya dapat ditolongi. Penunggang kuda itu kaget. Dialah penculik, tetapi dia segera menjerit-jerit kesakitan, karena Kuang Tang memperkeras pijitan tangannya. Empat orang penunggang kuda lainnya jadi terkejut dan marah, segera mereka memaki tidak hentinya, hanya saja, karena penuh debu, kemurkaan itu tidak tampak jelas pada wajah mereka. Cuma mati mereka saja yang mencorong. Kuang Tang mengawasi ia tertawa terbahak-bahak nyaring sekali. Apa itu sesan nggo kui tanyanya mengejek, tidak lebih tidak kurang gentong arak dan kantong nasi belaka. Cepat kalian turunkan orang tua itu. Empat orang itu tampak bingung, mereka saling mengawasi. Saudara mereka telah berada di tangan lawan. Akhirnya, dengan terpaksa sekali menurunkan orang tua itu. Sekarang lepaskan kakak kami kata yang seorang di antara mereka, yang meminta Kuang Tang melepaskan tawanannya itu. Kuang Tang tertawa, cekalannya dilepaskan maka jatuhlah korbannya bagaikan layangan putus. Baru sekali ini dan merupakan pertama kali kalian berbuat jahat dan karang ajar di depanku, mau aku memberikan pengampunan katanya dingin dan bengis. Tapi di lain waktu, jangan kalian mengharap pula pengampunan, sekarang tinggalkan dua ekor kuda kalian. Sesan Ngo Kui mati kutunya. Baik kata mereka yang segera kabur dengan lima orang naik di atas punggung tiga ekor kuda, dua ekor kuda mereka ditinggalkan begitu saja seperti perintah Kuang Tang. Kuang Tang mempertemukan orang tua itu dengan si wanita muda untuk menanyakan hal yang terjadi pada diri mereka. Orang tua itu menangis, ia bilang, aku Ciyang Kiam, dari Lousan, Holam, pekerjaanku hanya sebagai petani, lantaran musim kemarau, aku jadi hidup sengsara. Dengan mengajak cucuku ini, aku mau mencari adikku yang berdagang kue di Khaoib. Kasihan saudara itu, ia telah menutup mata pada lima tahun yang lalu dan rumah tangganya berantakan. Selaka untuk kami, kami keputusan uang belanja lebih selaka, kami bertemu dengan sesan Ngo Kui, cucuku hendak dirampas, karena aku melawan, aku pun dibawa lari sekalian. Syukur kau menolongi, cuan penolong. Kuang Tang berkasehan, ia mengawasi gadis itu, yang rambutnya kusut dan bengul matanya memerah, di mana mukanya sangat kotor, tapi wajahnya cantik. Ia lantas memberikan sepotong emas seharga dua tel, serta perak hancur, ia pun bilang, sekarang kalian pergi dengan menunggang kuda ini pula ke Holam, uang emas ini untuk modal dagang kecilan dan perak hancur ini buat belanja di perjalanan. Chiang Kiam bersyukur bukan main, bersama cucunya mereka berlutut memberi hormat dan mengaturkan terima kasih mereka yang tak terhingga. Sekarang cepatlah kalian pergi kata Kuang Tang. Bahkan ia mengantarkan sampai di luar kota Khao Ip, di mana kakeknya dan cucunya itu menuju ke jalan lain, ia sendiri terus menuju ke Chio Kecung, sebuah tempat yang ramai. Dari sini ke utara orang dapat menuju ke kota Raja, jika ke barat ke kota Taigoan, ia lantas mencari rumah penginapan, untuk paling pertama membersihkan tubuh dan salin pakaian, kemudian ia pergi ke ruang besar untuk bersantap. Di sini ia menarik perhatian tamu lainnya, karena ia merupakan seorang pemuda yang tampan dan gagah, ia pesan makanan dan dahar seorang diri, sambil sering melihat sekelilingnya. Dengan begitu, ia lantas melihat dua orang di meja kiri tengah mengawasi dia. Mereka itu masih muda, yang seorang hitam manis, sedangkan yang satunya lagi tampan. Met mereka tajam juga dan ada pedang di punggung mereka, pasti mereka berdua merupakan ahli kiam hoat dan mengerti ilmu silat. Masih ada dua orang lain, yang agaknya memperhatikan pemuda ini. Yang seorang adalah seorang tua pendek gemuk, yang telah hubanan dan kumisnya yang lanang, dengan ubun-ubun kepalanya yang botak. Tapi kedua tangan orang tua yang pendek gemuk ini besar dan tampaknya kuat, matanya juga memiliki sinar. Yang merah serta tajam bercahaya. Dia memandang sambil bersenyum. Yang lain lagi adalah seorang gadis, bajunya abu dan singsat, kepalanya dilibat sabuk kuning. Ia membalut pedang dengan ronce hijau dan panjang, nampak wajahnya muram berduka. Ia mengawasi, tetapi segera melengus ketika sinar matanya bentrok dengan sinar matu kuangtan. Pasti mereka semua orang rimba persilatan, pikir kuangtan, ia kurang pengalaman, tapi luas pengetahuannya, yang mana banyak membantunya, sehingga ia bukanlah seorang kangawa hijau. Mereka pasti sama dengan aku, hanya gadis itu entah apakah kesulitan yang tengah dialaminya, tampaknya ia begitu muram dan berduka. Karena itu, ia pun mengawasi gadis itu sampai beberapa kali. Kedua orang pemuda itu, juga orang tua pendek gemuk itu, dan si gadis, sama kesannya waktu mereka melihat kuangtan, yang muda dan tampan gagah. Mereka tidak dapat melihat apakah orang mengerti silat, meski cuma berpikir, coba dia meninggalkan ilmu surat dan mempelajari ilmu silat, dia berbakat baik sekali. Hal itu disebabkan kuangtan memang berpakaian sebagai pelajar, kutub buku. Setelah menegur arak, kulit muka kuangtan bersemu dadu, ia menambahkan cawannya, karena sudah lapar, ia pun berdahar dengan cepat. Ketika hendak bangkit, ia melihat seorang pelayan menghampiri si gadis menyerahkan selembar kertas. Melihat kertas itu, muka si gadis jadi pucat pasi. Mana dia si pembawa surat gadis itu bertanya perlahan. Setelah menyerahkan surat, dia segera pergi jawab si pelayan. Gadis itu mengangguk. Setelah pelayan itu pergi, alisnya mengkerut, wajahnya semakin guram. Tiba-tiba orang tua yang pendek genuk itu tertawa dan berkata, tidak lain tidak bukan tentulah kawanan tikus menghina seorang gadis yang harus dikasehani. Untuk apakah berduka, nona? Apakah kau menyangka aku si orang tua tidak akan mengulurkan tangan? Nyaring suara orang tua itu, sampai semua tamu lainnya menoleh dan mengawasinya. Ia tetap saja bersikap seperti tidak ada orang lain di situ, ia minum araknya dengan bebas dan sikapnya seperti juga di ruangan tersebut. Hanya dia seorang diri, ia mengenyam makanannya dengan lahapnya. Mendengar suara orang itu, kuangtan merubah sikapnya. Ia batal bangkit meninggalkan mejanya, ia ingin melihat perkembangan lebih jauh. Segera terlihat si gadis menghampiri orang tua itu, ia memberi hormat dan berkata perlahan, aku tahu kau bukanlah orang sembarangan, lociampual, maka dari itu aku mohon sekali pertolonganmu. Dari jauh aku tiba di sini, tapi si jahat tidak sudi melepaskan aku. Kau duduk, nonagin berkata orang itu, aku tahu kau terpaksa masuk dalam rombongan kuibwe epang. Aku. Kagum kau yang keluar dari lumpur dengan tubuh tidak kena terkotorkan. Kau tahu, tanpa aku, tidak nantinya kau dapat lolos sampai di sini. Pasti aku nanti menolongkah sampai di akhirnya, walaupun aku tahu lawanmu itu lihai. Orang tua itu berkata perlahan seperti gadis tadi bicara padanya. Tapi kuangtan bisa mendengar jelas, maka ia pikir. Baik aku pun membantu gadis ini. Menurut perkataan siorang tua, rupanya memang gadis itu tengah dalam kesulitan. Hem, kuibwe epang memang semakin keterlaluan, selama dalam perjalanan telah sering aku mendengar tentang sepak terjangnya anggota kuibwe epang yang kurang terpuji. Waktu itu, kedua pemuda itu pun menghampiri siorang tua, untuk memberi hormat. Sambil bertanya, lociampua, apakah lociampua bukannya angcitku lociampua tanda seru? Orang tua itu mengawasi, sampai akhirnya ia tersenyum sabar, ia pun segera menjeleng-gelengkan kepalanya. Aku tidak sangka ada orang yang bisa mengenali aku si tua yang belum mau mampus. Kalian tahu dari mana bahwa aku bernama angcitku tanda seru? Pemuda bermuka hitam itu segera menyahut aku yang muda adalah Bun Lai dan ini saudara bernama Giyok Biansan. Sungguh beruntung sekali kami berdua bisa bertemu dengan supek di sini. Orang tua itu tampak girang sekali, sampai ia berjingkrak bangun dengan matu yang bersinar. Apa ia berseru, jadi kalian ini adalah murid Butong Pei yang baru mengangkat nama selama ini? Ternyata tajam sekali matanya si Giyok San si tua kepala botak sehingga ia berhasil mendidih kalian berdua. Inilah, kebetulan, aku memang lagi memerlukan pembantu. Nona ini tengah didesak oleh Kui Bwe Pang, maka ada baiknya kalian berdua membantunya. Kuang Tan Gerang mengetahui orang tua itu adalah angcitku. Ia telah seringkali mendengar bahwa angcitku memang seorang yang luar biasa, ia juga telah lama hidup mengasingkan diri, karena sudah tidak mau mencampuri urusan dunia persilatan lagi. Tapi siapa tahu, sekarang ia bisa bersemu dengan angcitku, inilah benar mengembirakan sekali. Kuang Tan juga segera memutuskan bahwa ia harus membantu gadis tersebut. Tentu urusan adalah penasaran dan lawan dari gadis itu lihai. Kui Bwe Pang memang telah cukup lama mengembangkan sayap. Sejak Cugoan Chiang naik takhta, di mana selama itu, baiknya, keadaan negeri kacau, maka telah timbul banyak sekali pintu perguruan maupun berbagai macam perkumpulan, yang semuanya berusaha memiliki anggota sebanyak-banyaknya, terdiri dari orang-orang yang memiliki ilmu sila tinggi. Eh Sutei mengapa si pemuda itu selalu mengawasi kita tiba Giyok Biansan berkata perlahan sekali. Mereka baru merasa bahwa Kuang Tan memang tengah mengawasi mereka saja. Dia tentu heran melihat gerak-gerak kita kaum rimba persilatan menjelaskan si Sutei, Bin Lei, sambil tertawa, sinar matanya dia tidak bercahaya sesat, tidak usah kita usil padanya. Memangnya kita dapat melarang orang memandang kita. Benar kata Giyok Biansan kemudian. Kau tidak adil. Kita memang sering memandangi orang, mengawasinya. Mengapa orang lain tidak boleh memandang kita dan ia tertawa. Jika memang kita usil dengan mereka, berarti kau dan aku tidak adil. Sutenya cuma tersenyum sedangkan waktu itu Chin Siu Hoa hanya menunduk dengan sikap gelisah. Angcitku melirik tajam kepada Kuang Tan, agaknya hatinya tertarik sekali, bahkan akhirnya ia tertawa, ia menepuk meja dua kali, sambil berkata seorang diri. Akaha, mengapa dia mirip dengan dia? Aneh, heran. Sampai di situ, Kuang Tan tidak berdiam diri lebih lama, ia menghampiri orang tua tersebut, dia memberi hormat sambil bertanya, Lo Chiam Pua, Bo Am Pua menghunjuk hormat. Orang tua Siang itu melirik dan kemudian tanyanya, Anak, siapa kau dia berdiam sejenak, kemudian dia meneruskan lagi pertanyaannya, dan apakah kau mengerti ilmu silat? Kuang Tan tersenyum, dia bilang, Bo Am Pua seorang perantauan, yang senang menyaksikan alam yang indah di berbagai tempat. Kebetulan singgah di sini itulah jawaban untuk mengalihkan pertanyaan. Kuang Tan sudah dipersilahkan duduk bersama mereka, tampaknya memang angcitku tidak menaruh kecurigaan, demikian juga yang lainnya, karena melihat halus sikap pemuda ini. Malah mereka masing memperkenalkan nama, sedangkan Kuang Tan menyebutkan nama lamaran sebagai Ong Tan. Waktu itu, si gadis dengan baju abu, yaitu Chin Siu Hoa, tampak menunduk berduka. Surat yang tadi diterima dari pelayan, benar membuatnya jadi bergelisah sekali. Nona Chin, kata angcitku hening sejenak, dengan sikap yang tetap periang dan tersenyum. Di mana kawanan tikus itu menjanjikan pertemuan denganmu. Chin Siu Hoa merogoh saku mengeluarkan sehelai kertas yang kemudian ia serahkan kepada orang Tui Siang tersebut, maka mereka melihat bersama, bunyinya itu adalah, surat itu dikirim kepada Chin Siu Hoa yang telah melarikan diri, sebentar jam 3 kau harus datang melaporkan diri di markas cabang. Jika engkau melanggar perintah, kematianlah bagianmu. Tanda tangan dari surat itu adalah tanda tangan yang berbunyi Hoan Lu. Hoan Lu merupakan ketua cabang Kui Bwe Pang, yang telah perintahkan kepada Chin Siu Hoa, yang pernah menjadi anggota perkumpulan tersebut agar melapor kepada markas cabang dari perkumpulan tersebut. Tentu saja untuk menerima hukuman. Dengan sikap dan wajah sangat berduka, Chin Siu Hoa berkata perlahan, Hoan Lu ialah satu di antara 4 Hiocu terkejam dari Kui Bwe Pang. Dengan datangnya dia mungkin akan ikut 18 lohon locu, pemimpin 18 arwah, serta anggota lainnya yang jumlahnya tentu tidak kurang 4 atau 50 orang. Maka itu, jumlah kita terlalu kecil. Ini benar juga kata Bun Lei kemudian sambil mengerutkan alisnya. Mana dapat sekarang kita menabuh gemereng untuk meminta bantuan? Mendengar perkataan Bun Lei, Angcitku rupanya tersinggung. Ia bilang, jangan khawatir, mengapa kita harus takut? Dan setelah berkata begitu, ia menoleh kepada Kuang Tan, sambil tertawa lebar. Ia bilang, Kong Cu, engkau ternyata tidak takut bukan? Kuang Tan tersenyum, dia menggeleng dan menyaut. Ya, lociampuwe. Nah lihat, seperti Ong Kong Cu yang tidak mengerti ilmu silatia tidak takut, mengapa kita harus jari menghadapi sebangsa manusia seperti Hoan Lu? Tapi kemudian si pendek gemuk ini, Angcitku, berdiam diri dengan sepasang alis dikerutkan, tampaknya ia tengah berpikir keras. Kuang Tan juga berpikir ia segera ingat kepada Sin Leong Sei Hou Leng, lencana hadiah yang diperolehnya dari Toa Konya, kakak angkatnya. Maka segera juga ia bertanya kepada Angcitku, Lociampuwe, kau memikir untuk melindungi nona Chin, menyingkirkan diri atau kau bermaksud pergi ke bukit untuk menempur mereka tanda seru. Sebelum menjawab pertanyaan Kuang Tan, Angcitku mengawasi pemuda ini, kemudian barulah ia menyahuti sambil tertawa. Kong Cu, mana bisa kami tidak menempur mereka? Kami dari kalangan rimba persilatan aliran lurus, yang berdiri tegak di atas keadilan. Walaupun kami harus membuang jiwa, tapi kami harus tetap melindungi keadilan dari keangkara murkaan gagah sekali waktu ia berkata begitu, Cuma saja kera berkata dari Angcitku, si pendek gemuk ini jenaka, karenanya membuat semua orang tersenyum. Kuibwe Pang telah mengatur orangnya di sekitar rumah penginapan ini, Coba mereka tidak melihat aku si tua bangka di sini, mungkin mereka sudah menyerbu tidak nantinya mereka mau berlaku demikian sabar. Kuang Tan tertawa. Untuk mencari bala bantuan, gampang sekali katanya tertawa. Nanti aku pergi sebentar. Angcitku mengerutkan alisnya, ia tidak yakin dengan perkataan kutubuku tersebut engkau mengerti persoalannya atau tidak. Minta bantuan kemana yang kau maksudkan tanda seru. Minta bantuan yang lociampu inginkan menyahuti Kuang Tan tersenyum. Angcitku tersenyum lagi, dia bilang, Akaha, aku tahu, tentunya engkau hendak menghubungi yang berwajib buat melaporkan urusan ini. Duduklah jangan pergi kemana-mana. Duduklah. Begini lociampu kuang Tan segera memberikan penjelasan. Dulu waktu masih kecil, aku senang sekali dengan permainan ilmu silat. Jika memang ayahku tidak melarang aku mempelajari terus ilmu silat, tentu aku telah dapat memiliki kepandayan cukup tinggi. Tapi ayahku menghendaki agar aku mempelajari ilmu surat dan nanti dapat ikut ujian negara di kota Raja. Walaupun demikian, di berbagai kota, aku memiliki banyak kawan, yang umumnya mereka memiliki kepandayan tinggi. Di kota ini, aku pun banyak sekali memiliki kawan, karena dari itu, aku bermaksud meminta bantuan mereka, agar dapat membantu lociampu. Benar. Pemuda ini segera melangkah buat pergi, sebelumnya ia menegas kau lagi, cuma sebentar saja, aku akan segera kembali. Malam itu merupakan malam gelap tanpa bulan, bintang pun jarang, hanya ada lentera rumah penginapan yang menerangi jalanan. Di sebelah sana, di pusat keramaian kota, tampak cahaya penerangan. Pusat keramaian itu jauh juga terpisahnya dari rumah penginapan. Setelah bersangsi sebentar, Kuang Tan menuju ke sana, belum lagi sepuluh langkah, ia telah dirintangi seorang yang bertubuh jangkung yang muncul dari sebelah depan, ia jadi mendongkol, dia anggap orang terlalu galak sudah mengganggu padanya. Apakah kau menghadang aku, cuan tanyanya dengan suara dan sikap yang bengis. Si jangkung kurus itu tertawa, sikapnya licik sekali dan juga matanya memancarkan sinar yang tajam. Anjing buduk cilik, bukankah kau kawannya si perempuan pelarian itu dan juga si anjing tua bangka tidak tahu dirilah balik bertanya, sikapnya tetap kejam dan bengis, seperti juga ia tidak memandang sebelah mata terhadap Kuang Tan. Kalau benar bagaimana tanya Kuang Tan menegasi? Kalau bukan, juga bagaimana? Kalau memang benar, itulah bagus. Kau harus ikut denganku. Mendadak sekali, dia meluncurkan tangan kanannya, untuk menyambar lengan si pemuda. Gerakan yang dilakukannya cepat sekali, ia yakin tentu akan berhasil mencekal tangan pemuda di depannya, karena ia melakukannya dengan bersungguh. Kuang Tan tidak memandang sebelah mata serangan tangan si jangkung kurus itu, dia juga tidak berkelit, Dia membiarkan tangannya dicekal, hanya saja ia kaget waktu ia merasakan tangan yang keras. Tangan orang itu ternyata memakai besi, dengan segera ia mengutik dua jari tangannya, untuk mana si jangkung kurus mengeluarkan seruan kaget, sebab seluruh tubuhnya jadi kaku dengan tiba sekali, selanjutnya ia tidak dapat bersuara lagi. Kuang Tan tertawa dan berkata dengan suara yang dingin, Aku ingin sekali melihat, apakah aku yang menemani kau atau memang kau yang menemani aku. Dan memang kulihat, ada baiknya untuk sementara waktu ini kau menemani aku lalu ia balik menuntun tangan orang itu untuk diajak pergi. Di luar keinginannya, si jangkung mengikutinya. Lucunya Kuang Tan, dikala orang diam saja, ia mengoceh seorang diri, Ia juga tertawa-tawa, seperti juga dua orang kawan yang tengah berjalan sambil mengobrol disebabkan merekalah kawan-kawan lama yang baru bertemu pula. Memang di jalan itu, di bagian mana saja, terdapat metu-metu yang ditempatkan oleh Kui Buwe Pang, dan mereka itu setiap kali melirik atau mengawasi dengan sinar metu heran atau bercuriga, sebab si pemuda berjalan bersama si jangkung kurus, teman mereka. Kuang Tan berjalan terus sampai di sebuah gang kecil, di situ ia melepaskan tangannya, untuk terus menepuk pundak si jangkung kurus itu, sambil katanya dengan suara yang perlahan. Aku mau minta kau menanti aku di sini sebentar saja, aku akan segera kembali kemari, kau jangan kemana-mana ya tanda seru. Terus ia berjalan dengan cepat, sedangkan si jangkung kurus tetap berdiri diam bagaikan patung, karena ia telah ditotok si pemuda, ia cuma bisa mengawasi bengong dengan bola metu yang mencilak tidak hentinya, bergelisah dan bingung. Sebab tidak bisa menggerakkan tubuhnya atau juga sepasang tangan dan kakinya. Tempat ramai itu ternyata memang cukup penuh sesak oleh orang yang berlalu lalang, tiba di sana Kuang Tan bertemu seorang pengemis berusia pertengahan ia memiliki muka yang kotor dan dekil, rambutnya juga kusut. Dengan mengulur sebelah tangannya, ia minta derma dan uang kepada orang yang berlalu lintas di depannya dan di dekatnya, ia mendekati pengemis tersebut sambil mengulurkan tangannya. Untuk menyelipkan sesuatu ke dalam telapak tangannya, itulah bukan hanya uang, melainkan Sin Leong Ho Se Leng melihat lencana kebesaran partainya tersebut, yang terbuat dari perunggu, kagetnya pengemis tersebut bukan kepalang, ia mengawasi tajam. Kuang Tan melihat bola metap pengemis itu mencilak-cilak tidak hentinya, ia tertawa, ia menarik pulang tangannya untuk menyimpan lencana di dalam sakunya, sambil berbuat begitu ia bilang, aku mempunyai urusan sangat penting. Tolong kau memberitahukan kepada ketuamu, agar segera dikirim anggota yang lihai ke markas cabang Kwi BWE Pang di atas bukit. Aku bentrok dengan mereka, aku mohon bantuanmu. Jamnya adalah kira-kira jam 3. Pesanku, sebelum aku muncul jangan turun tangan dulu. Pengemis usia pertengahan itu segera menekuk sebelah lututnya. Bu Ampual akan turut perintah katanya dengan sikap hormat sekali, ia pun telah menyebut dirinya dengan sebutan Bu Ampual, atau orang yang lebih muda tingkatannya. Tanpa mengatakan suatu apapun juga. Kuang Tan kembali ke gang tadi, untuk menarik si jangkung kurus, guna kembali ke tempat semula mereka bertemu. Di sini ia membebaskan orang dari totokannya, dengan dingin ia bilang, dengan kepandayanmu ini kau berani main gila di depanku. Hem sekarang lekas bubarkan semua penjagaanmu di sekitar rumah penginapan ini. Kemudian dengan memperlihatkan sikap bersungguh-sungguh dan bengis, Kuang Tan bilang lagi, jika sebentar kau pergi bertemu dengan Hoan Lu, maka katakan kepadanya bahwa sebentar jam 3. Nga Nona Chin akan pergi ke sarang kalian. Segera ia memutar tubuhnya, untuk masuk ke dalam rumah penginapan. Di dalam, Bun Lei berempat dengan Ang Chit Ku, Chin Siu Hoa dan Giyok Biansan, telah menantikan dengan hati bertanya, entah apa yang hendak dilakukan pemuda yang tampaknya lemah itu, dan gerak-geriknya begitu halus. Melihat Kuang Tan muncul, semuanya menoleh dengan wajah yang tampak bertanya-tanya. Bagaimana dengan bala bantuanmu Kong Chu? Tanya Ang Chit Ku sambil mengerling, tapinya ia tersenyum. Ia melihat pemuda ini adalah seorang pemuda pelajar, tentu ia tidak memiliki ilmu silat. Andai kata memang ia memiliki ilmu silat, itulah kepandaian yang tidak berarti. Tapi, ia juga tidak mau mengecewakan pemuda tersebut, tampaknya memang Kuang Tan bermaksud membantu. Mereka, karena dari itu, ia membiarkan saja pemuda itu tadi berlalu. Dan sekarang Kuang Tan telah kembali, diam di dalam hati Ang Chit Ku terkejut juga di luar rumah penginapan. Banyak berkeliaran orang-orang Kuibwe Pang, tentunya pemuda itu tidak gampang meninggalkan rumah penginapan ini. Dan sekarang ia telah kembali tanpa kurang sesuatu, menimbulkan kesan aneh di hati Ang Chit Ku. Apakah memang ia memiliki ilmu yang lumayan diam di atterpikir dalam hatinya? Sekarang Kuang Tan telah menyahuti, beres, lociampu dan ia meneruskan lagi dengan sikap bersungguh. Jam berapa kita berangkat? Ang Chit Ku tertawa, dia telah bilang, sekarang belum juga jam dua, buat apa kesususahutnya aku siorang tua masih minum belum cukup. Kuang Tan mengawasi Bun Lei dan Giyok Biansan, kedua pemuda itu hanya memandang kepada Kuang Tan dengan sikap ragu. Apakah kau akan ikut serta dengan kami? Malah Bun Lei telah bertanya begitu. Kuang Tan mengangguk. Ya, walaupun begini-begini dulu aku pernah mempelajari ilmu silat, dan biarpun tidak memiliki kepandayan yang terlalu tinggi, tapi jika hanya untuk menghadapi penjahat, ku kira aku masih sanggup. Mendengar jawaban Kuang Tan yang bersemangat seperti itu, tampak Ang Chit Ku dan kedua pemuda itu, Giyok Biansan dan Bun Lei, tersenyum. Mereka tidak mau mengecewakan Kuang Tan, biar bagaimana memang pemuda itu memperlihatkan ia bersungguh untuk ikut serta menghadapi orang-orang Kui Buwe E. Pang Perkumpulan Hantu Bunga Buwe. Walaupun memang mereka yakin kepandayan Kuang Tan yang dikenal mereka dengan nama Outan itu tidak lihai, namun mereka menghargai semangat pemuda tersebut. Waktu itu sambil tertawa Ang Chit Ku telah bilang, Saudara O, siapakah itu bala bantuanmu? Kuang Tan memainkan matanya, mengedipkannya, kemudian baru menjawabnya. Ilmu sejati tidak disampaikan kepada enam telinga, maka dari itu, setelah tiba saatnya, baru akan ketahuan. Nona Chin merasa kurang enak di hati. Untuk urusannya, ia harus membuat orang pusing dan mungkin menghadapi bahaya, maka dengan sorot metu yang bersyukur, ia mengawasi Kuang Tan. Kuang Tan bisa melihat sikap gadis itu, berduka dan berkhawatir, maka pemuda ini tertawa. Jangan takut atau berkhawatir, Nona ia menghibur sambil tertawa lebar, malam ini bencana akan berubah menjadi keselamatan. Gadis itu bersenyum juga tanpa mengatakan apa dan kedukaannya tidak juga lenyap, wajahnya tetap guram dan ia menghela nafas sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia telah mengawasi Kuang Tan dengan sikap bersyukur sekali. Kuang Tan melihat sikap gadis ini, ia menoleh kepada Giyok Biansan dan Bun Lei, dia bilang, Nona Chin, memperoleh gempuran batin hebat sekali, lihat, bagaimana dia sangat berduka. Kedua pemuda itu cuma bersenyum saja, mereka tidak mau menggoda pemuda pelajar yang tampaknya memiliki semangat tinggi itu, juga si gadis tengah berduka, karenanya mereka tidak mau menggoda menambah kedukaan gadis itu saja. Angcitku sendiri terus meneguk araknya sampai menepuk tangannya sambil tertawa, ia bilang, Anak jangan keterlaluannya. Hati-hati nanti pembalasan datang. Mendengar perkataan Angcitku seperti itu, Chin Siu Hoa Likat sendirinya ia mengerti tentunya orang itu telah dapat menangkap arti sinar matanya tadi ia segera menunduk. Sedangkan Angcitku sambil meneguk araknya, masih terdengar tertawa-tawa. Baik, mari kita berangkat sekarang kata Angcitku kemudian ia tertawa lebar, dan meletakkan sepotong perak di atas meja, setelah mana ia melangkah paling dulu. Kuang Tan semua mengikuti tanpa banyak bicara. Waktu itu sudah jam 2. Di luar sudah jarang orang berlalu lalang. Waktu Kuang Tan mengawasi dengan cermat, ia mengawasi tidak jauh dari tempat mereka, ada si jangkung kurus bersama 5 orang kawannya, tengah berdiri dengan wajah yang bengis. Ia menjadi mendongkol bukan main dan segera juga ia melangkah cepat, lantas dengan satu lompatan ia tiba di hadapan mereka. Tepat di hadapan si jangkung kurus. Sambil tertawa dingin ia bilang, Aku lihat kau tidak kenal kapok, tuan. Apakah kataku tadi? Si jangkung kurus itu waspada, sekarang ia pun berani, karena ia berada bernama kelima orang kawannya, dia telah bilang dengan sikap bengis dan bersiap sedia untuk menyerang kepada lawan, jika saja dirinya ini terancam. Tadi aku alpah sahutnya keras, kau jangan jumawa. Aku menerima perintah dari Hoan Hyo Chu untuk jadi penunjuk jalan. Kuang Tan memperdengarkan ejekan, mendadak tangan kirinya menyambar lengan orang itu, lalu tangan kanannya menggaplok, menyusul itu, tangan kirinya dilepaskan sambil didorongkan dan kaki kanannya terangkat. Tidak ampun lagi si jangkung menjerit keras. Aduh tubuhnya terpental membentur kelima orang kawannya, sehingga mereka terhuyung dua orang di antaranya turut rubuh terjengkang. Kuang Tan terus memandang tajam pada yang tiga orang, ia tertawa dingin dan mementak mereka, cepat kalian lari sambil menggoyangkan ekor kalian atau kalian akan mengalami sama dengan apa yang telah kalian lihat. Ketiga orang itu dijeri, dengan masing-masing menolongi tiga kawannya, mereka lari ngacir ketakutan meninggalkan tempat itu. Angcitku dan yang lainnya jadi berdiri bengong tertekun. Hebat sepak terjangkuang Tan. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda ini yang tampaknya lemah, begitu sebat dan ternyata lihai luar biasa, begitu tangan kirinya akan bergerak, segera musuhnya itu dapat dibikin jungkir balik, mulutnya juga sangat tajam. Sedangkan Biansan dan Bunle yang melihat itu diam jadi kagum bukan main. Biasanya mereka kagum. Diri sendiri. Mereka lah murid-murid orang lihai, mereka pun sudah berkelana. Tapi sekarang mereka heran. Nona Chin pun mengawasi tajam, sinar matanya menunjukkan dia kagum sekali. Bukankah Kuang Tan mirip seorang pelajar yang lemah? Tapi yang disaksikannya tadi justru memperlihatkan Kuang Tan hebat dan lihai sekali. Mereka berjalan terus ke bukit yang terpisah dari tempat itu hanya 15 li di sebelah timur, sedang penduduknya cuma kurang lebih 400 keluarga. Tempat itu dinamakan bukit karena di sana sini ada gundukan-gundukan tanah yang tinggi dan sepi. Jadi, untuk bertarung di sana, tempat itu memang tepat sekali. Angcit Ku ingin menguji ilmu meringankan tubuh dari Kuang Tan dan kedua orang keponakannya, yaitu Biansan dan Bun Lei. Segera juga ia lari keras dan cepat sekali, tubuhnya seperti bayangan saja berkelebat-kelebat. Sebentar saja ia telah melewati 7 atau 8 li. Segera ia heran dan kagum. Si pemuda dengan cepat dan mudah dapat mendampinginya, sedangkan Biansan dan Bun Lei serta Chin Siu Hoa tertinggal jauh di belakang, napas mereka juga memburu keras dan cepat, berbeda dengan Kuang Tan yang dapat berlari mengikuti di sampingnya dengan mudah sekali. Untuk menantikan Chin Siu Hoa dan berdua Biansan serta Bun Lei, Angcit Ku memperlambat larinya. Waktu itu Biansan dan Bun Lei telah dapat menyusul, mereka berdua menggenggam tangan Kuang Tan. Saudara O, hebat ilmu meringankan tubuhmu memuji mereka. Sedangkan Kuang Tan cuma tersenyum dan lalu mengeluarkan kata-kata merendahkan diri.